Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman berjumpa kembali di vlog one vision cinema di video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk jalan-jalan melihat pemandangan sungai di Pantai Gelaka Indah nah kita mulai perjalanan ini dan sekarang ini saya sedang melewati di jalan ke arah timur ya di sebelah utara kawasan Bandarazia ini mengarah ke arah timur menuju pintu masuk dari arah sebelah timur dan sebelahkan ini tampak masih di kawasan Bandarazia dengan pakar-pakar yang banyak rumputan liar dan juga ini adalah area pertanian warga yang sangat kuas sekali ya teman-teman dan juga ada perumahan warga ya di sini juga sudah mulai banyak dibangun bangunannya juga sudah bagus-bagus rata-rata di sini tanamannya tanaman palawijaya teman-teman ada bawang merah semaka melon juga ada bawang merah Nah kita masih melaju menyusuri jalan ini jalanan yang beraspal lurus ke timur dan ini masih sangat halus sekali ya teman-teman dan kita lihat di sebelah kanan ini adalah gereja kapal dan di sebelah timur kembali area pesawahan yang sangat luas sekali dan di sebelah kiri ini juga banyak rumah-rumah rumah pengenapan dan rumah-rumah warga rumahnya juga sudah bagus-bagus ya teman-teman dan di sini kita sambil menyusuri jalanan ini sambil menikmati pemandangan di sini di sebelah kanan dan kiri sebelah kiri area perumahan warga di sebelah kanan pesawahan atau area pertanian dan juga perumahan warga yang sudah mulai banyak dibangun nih seperti yang terlihat di sini dan ini kita sudah sampai di pertigaan pintu masuk ke pantai ngelaga indah di sebelah timur dan di sini jalannya beraspal ya dan sudah halus juga sehingga untuk akses masuk ke pantai juga sangat lancar dan sangat enak untuk dilewati ya teman-teman dengan pemandangan di sebelah kanan area pertanian dan di sebelah barat sana dan di sebelah kiri adalah sungai di sebelah timur ada itu pelabuhan Tanjung Adikarto ya dan disini tanaman-tanaman juga banyak rumputannya yang maju maju lagi dan terus melaju ke arah selatan ini dan ini ada bangunan-bangunan baru ya kayaknya belum digunakan entah ini saya belum tahu ini bangunan apa tapi yang jelas ini terlihat bangunannya baru listriknya juga itu terlihat juga sudah ada komplit dan kita sambil menikmati suasananya disini suasananya sepi ya teman-teman karena ini sudah waktu sore sekitar jam setengah lima sore ini jadi tidak begitu rame di sebelah kanan juga ada warung-warung makan ya kita tidak masuk ke pantai ya teman-teman kita akan melihat pemandangan sungai disini ya di pinggir sungai nah ini tampak juga ada pengunjung meskipun tidak banyak ya karena juga hari sudah sore sudah terlihat sungai yang lebar dan juga ada orang-orang yang sedang bermain bola disana ya dan anginnya semilir sepoi sepoi semakin menambah dinginnya suasana di sore kali ini ya teman-teman jadi untuk sungai nya kalau yang sebelah sini itu tidak dalamnya bisa diseberangi dan main ke sana itu dan tampak di kejauhan pemencah ombak sebelah timur dan ini pengunjung-pemenjung yang sedang menikmati indahnya pemandangan di sungai ini jadi untuk pinggirnya ini sangat becah sekali Hai banyak klinet ya atau lumpur jadi lengket ini lumpurnya ya teman-teman kalau di pinggir tapi airnya sangat jernih sekali dan ini di pinggir-pinggir sungai ini tanahnya sudah tergerus oleh aliran sungai ya Nah ini tampak di pinggir-pinggir sungai sudah pada longsor tergerus dan semakin lebar semakin lebar sungainya dan dibawahnya ini tempatnya sangat becah sekali Niki ternyata lemah kontal ya Pak Doen ya 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 berarti ini saya merikau nggak ya Niki ya 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 sehat saya 最後 udah gini tersaldah National kan ya oke teman-teman sekian dulu sharing kita kali ini di sungai Pantai Glega Indah semoga bermanfaat dan menghibur terima kasih wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh